Intro Selamat datang di channel Paman Tipo Presiden Amerika Donald Trump melarang maskapai China masuk ke negara Amerika Serikat mulai tanggal 16 Juni Dikutip dari CNBC aturan tersebut berlaku untuk 4 maskapai penerbangan asal China yaitu Air China China Eastern dan South China dan Taiwan Pemerintah Amerika Serikat melarang maskapai China untuk memasuki wilayah Amerika Serikat pada tanggal 16 Juni mendatang Kelarangan memasuki wilayah negeri Paman Sam tersebut tidak berlaku bagi maskapai yang berangkat dari Hong Kong Pelaksanaan larangan tersebut bisa saja dipercepat tergantung identitas ketegangan antara tengah terjadi antara Donald Trump dan Presiden China Ketegangan bermula ketika Jinping masih belum memperbolehkan maskapai asal negeri Paman Sam untuk terbang ke China Eskalasi ketegangan terus meningkat sejak saat itu Bahkan kedua negara mengacang untuk menutup-nutup penerbangan antara satu sama lain Selain itu Ketegangan juga terjadi setelah Amerika Serikat masih belum menemukan kesepakatan dengan China terkait upaya mempermudah maskapai beroperasi di Bandara Internasional ke negara Tirebambu tersebut Sebelumnya maskapai asal Amerika Serikat Delta Air dan United Airlines berupaya untuk kembali terbang menuju China pasca penghentian sementara akibat pandemi COVID-19 Sampai saat ini Beijing belum memberikan persetujuan bagi kedua maskapai untuk dapat terbang kembali ke negeri Tirebambu Tujuan kami bukan untuk memperpanjang masalah ini melainkan untuk mencari keuntungan dan mendapat memenuhi hak bagi kedua belah pihak Sebagai informasi pada Maret lalu China mulai membatasi jumlah penerbangan maskapai Amerika Serikat hanya satu kali penerbangan dalam satu tujuan Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Padahal awal tahun ini maskapai Amerika Serikat dan China mengoperasikan 325 penerbangan antar kedua negara di setiap minggunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!